Baik, selamat malam. Teman-teman, terima kasih sudah hadir di room. Saya Dimas Yudora Tomo. Saya akan membawakan materi digital marketing di sesi 5 days free class. Sebelumnya mungkin sebagai perkenalan, saya saat ini bekerja di Valburi Asia Future sebagai digital marketing manager. Kemudian pengalaman saya di digital marketing sebenarnya cukup lama, cukup panjang. Sejak saya termulai di digital marketing itu kurang lebih 2010, waktu itu masih online marketing sebutannya. Malah belum ada title digital marketing. Saya ingat waktu itu mungkin sekitar 2012-2013 setelah itu baru mulai ada digital marketing. Kemudian makin ramai di 2015 itu title digital marketing mulai banyak di Indonesia. Apa sih yang bidang-bidang yang sudah saya kerjakan di digital marketing? Jadi untuk pengantar ya digital marketing ini sangat luas karena cakupannya sebenarnya bisa terkait dengan kalau kita mau bicara tentang SEO, kemudian mau bicara tentang T-Channel. T-Channel itu beriklan di platform Google, platform Meta, kemudian saat ini yang baru ada TikTok, kemudian ada Twitter, kemudian nanti juga ada program etik. Kita bekerja sama dengan display network atau ad networks, seperti itu juga bisa. Kemudian di dalam digital marketing itu sendiri sebenarnya ada juga email marketing, itu juga salah satu yang cukup lama, sudah dijalankan lama sekali itu email marketing, kemudian sosial media termasuk tidak hanya yang pay, tetapi yang organik. Tapi dalam pembagiannya, bagiannya kita membagi biasanya menjadi dua, yaitu organik dan pay. Sebelum saya memulai sesi kelas di hari kedua, boleh diketik atau boleh open mic, mungkin ada yang sudah mengikuti di hari pertama kemarin. Apa saja yang kira-kira sudah diberikan oleh mentor sebelumnya. Ada yang respon? Mas Pandu mungkin atau Mbak Natasia, Mbak Deva? Boleh diketik, boleh di open, boleh? Silahkan. Oke, Mbak Natasia baru ikut hari ini, nggak apa-apa. Siap. Kemarin kayaknya belum ada nggak sih, Pak? Oh, gitu ya? Nggak tahu deh. Makanya ini baru hari ini sih saya join. Oh, oke. Baik-baik. Siap. Baik, kalau seperti itu. Oke. Pertanyaan kedua, apakah ada di antara teman-teman di sini yang sudah berkecimpul di digital marketing? Mungkin sudah bekerja sebagai digital marketers atau sudah pernah melakukan digital marketing mungkin? Saya fresh graduate, Pak. Oh, siap. Baik. Fresh graduate, ya. Oke. Kalau saya kerja di desain grafik, si Pak mau switch karir, pengen belajar lebih dalam digital marketing, gitu. Sebenarnya sempat belajar di grafik desain juga perlunya digital marketing, kayak bikin fonten atau segala macam. Cuma lebih pengen mendalami digital marketing, gitu sih, Pak. Baik, baik. Oke. Terima kasih responnya. Kalau seperti ini, apa, kami jadi lebih enak ya untuk lanjutkan. Sesi ini akan berdiri dari 5 hari sebenarnya sampai nanti terakhir di hari Jumat. Tapi karena Mas Pandu dan Mbak Natasya sebelumnya ternyata belum ada ini ya. Apa namanya? Oke. Belum. Sepertinya ini hari pertamanya. Mas Pandu dan Mbak Natasya ya. Mbak Deva, terima kasih. Wah, ini sudah di agensi dan mengambil peran di KOL. Oke. Wah, seru nih. Oke, baik-baik. Ada yang fresh graduate, ada yang mau pivot karir, ada yang sudah di KOL. Oke. Saya harus ikut panduan dari teman-teman Eduwork untuk membawakan materi yang sudah disiapkan. Tetapi nanti di akhir sesi, saya membuka kesempatan, kami membuka kesempatan untuk tanyakan aja apa yang kurang jelas atau mungkin bisa memanfaatkan sesi ini sebagai sesi diskusi ya. Jadi, saya tidak ingin jadi satu arah saja. Memang ini ada panduan untuk materi-materinya, guideline-nya. Tetapi sifatnya kita diskusi aja supaya jauh lebih kaya nanti. Oke. Oke. Saya lanjutkan dulu digital marketing. Jadi intinya dari digital marketing. Kalau dari saya adalah proses marketing. Tetapi proses marketing yaitu memasarkan produk, produk, jasa, atau brand. Tetapi secara khusus digital marketing itu dijalankan melalui channel digital. Melalui internet. Intinya itu aja. Jadi, tetapi khususannya dari digital itu apa? Nah, digital itu adalah selain kita mendeliver konten kita melalui internet, media, media, internet. Yang menarik adalah semua digital marketing ini semua effortnya adalah terukur. Nah, ini yang paling seru sebenarnya. Jadi, kalau teman-teman akan bekerja di digital marketing mau tidak mau pasti akan berhadapan dengan angka-angka. walaupun nggak sesengeri itu angka-angkanya aja. Paling nggak angka, kemudian statistik segerhana itu akan terpakai sekali. Nggak usah khawatir, saya juga tidak ada background ilmu-ilmu. Karena saya backgroundnya juga malah dari desain sebenarnya. Saya kuliah di arsitektur, kemudian pivot juga ke digital marketing di awal-awal saya bekerja. Ini itu ceritanya. Oke, nah, ini tadi. Oke, kita bicara tentang benefitnya ya. Benefit dari digital marketing. Apa sih keunggulan dari menggunakan digital marketing di dalam sebuah perusahaan? Kalau kita kenal mungkin ada above the line, kemudian below the line, kemudian ada online mungkin. Nah, ini online nih yang digital marketing ini. Yang pertama, menjangkau pasar secara online. Ya, sekarang siapa, kalau kita tahu di Indonesia, mungkin dengan 270 juta jiwa penduduk, gitu ya. Kalau saya nggak salah ingat, mungkin penetrasi kita sudah di angka 100. Mungkin sudah mendekati 80-90-an persen. jadi sudah benar-benar mengacar. Karena itu media online ini menjadi sangat potensial, ditambah lagi dengan kemampuan yang kedua tadi nanti ya, yaitu kita menggunakan platform digital ini dengan mudah. Kita bisa menentukan atau menyesuaikan target marketnya. Jadi, target market yang dimaksud ini apa sih misalkan? Untuk yang sederhana saja misalnya segmentasi kita. Misalnya kita berjualan baju anak misalkan. Siapa sih segmentasi market kita? Mungkin bukan anak. Mungkin bukan anaknya ya, tetapi kita akan menyasar kepada orang tua-orang tua baru, orang tua-orang tua muda. Terus kita bisa tentukan juga, misalkan umurnya mulai dari berapa nih sekarang, kalau misalkan orang tua muda. Ya, katakanlah 28 sampai 35 atau 40. Nah, umur ini bisa ditentukan. Kemudian, bagaimana kita mencapai mereka? Mereka ini ada di mana? Misalkan sesuai dengan produknya. Katakanlah kita punya outlet di Jakarta, misalkan atau Jabodetabek. Maka kita bisa tentukan, mau di Jakarta bisa diperuncink lagi, misalkan di wilayah-wilayah tertentu, bahkan sekarang bisa pakai apa, menggunakan radius geolokasinya, misalkan satu kilometer yang berada di situ, kita paparin. Plan itu sangat memungkinkan. Kondisi itu memungkinkan. Jadi kalau misalkan kita beriklan di media konvensional, seperti misalkan televisi, misalkan ya, maka untuk lokasi ini akan sulit, karena tentunya monitor dengan sangat luas. Kecuali mungkin spesifik ke TV lokal. Tapi itu pun nanti siapa yang nonton, misalkan ada enggak, ada rapatnya seperti apa. Nah, betul. Yang kedua, yang ketiga, ini menempatkan posisi strategis dalam persaingan bisnis. Nah, strategisnya di mana? Karena semua, hampir semua saat ini sudah terkoneksi dengan internet, kehidupan kita juga sedikit banyak tergantung dengan internet. Bahkan sesi malam ini merupakan salah satu contoh, contoh konkret kalau kita itu sudah mungkin pengguna internet yang, kalau teman-teman ini mungkin pengguna internet yang dari netek, begitu lahir internetnya sudah ada. Kalau saya masih generasi peralihan, jadi dari mulai di Indonesia belum ada internet, sampai early internet muncul, bahkan sampai sekarang sudah apa lagi nih sekarang trendnya di internet. Mungkin AI kurang lebih seperti itu yang luar biasa sekali pengembalannya. Siapa yang tidak menempatkan diri ke dalam channel ini, ini pasti akan ketinggalan. Karena pengguna-pengguna barunya itu semuanya aktif di internet. Nah, ini yang perlu menjadi pertimbangan. Betul, memang orang tua masih akan lebih suka mungkin ke belanja secara offline. Tapi kalau yang muda-muda dan mereka yang saat umi masih muda-muda, misalkan yang masih, mungkin kita bayangkan belum ada daya belinya, misalkan masih 18 tahun atau kebawah, suatu ketika mereka akan masuk ke usia-usia produktif, usia-usia yang punya kekuatan ekonomi, dan di situ siapa yang kuat menancap di kepala mereka, brand apa yang ada di internet. Kalau tidak ada di internet, agak susah saat ini. Yang berikutnya, meningkatkan profit dari bisnis yang dijalankan. Kalau ini sebenarnya sudah otomatis, karena benar-benar bisa di-tracking performanya, kemudian kita bisa tentukan channel-channel apa yang paling efektif, kemudian kita bisa tentukan channel yang kurang efektif, dan tidak usah buang-buang sumber daya di sana. Kemudian yang berikutnya, mudah dalam melakukan evaluasi, ini sudah jelas, sudah clear, kita nanti akan bicara tentang matriks-matriks di ujung sesi, mungkin hari ke-4 atau hari ke-5. Jadi misalkan kita beriklan, kalau misalkan dulu pakai baliho, kita nggak tahu sih sebenarnya, tidak bisa diketahui secara langsung, kecuali ada yang nongkrong di situ, kemudian melihat berapa orang yang lewat di jalan A. Kalau saat ini mungkin ada teknologi-teknologi yang canggih, tapi pasti butuh waktu. Tapi kalau misalkan digital marketing, semuanya berjalan seamless dengan platform tracking yang sangat bagus, jadi begitu kita pasang iklan, kita bisa tahu sebenarnya berapa yang sudah melihat, berapa jumlah impresinya, berapa jumlah yang di-reach, berapa jumlah yang nge-click, berapa jumlah yang isi font, kemudian berapa, kalau ada menjadi pembelian atau menjadi klien, berapa jumlah transaksinya, berapa nilai transaksinya, berapa kali dia bertransaksi, itu bisa dilakukan. Itu salah satu keunggulan. Yang berikutnya yang tadi, selain menempatkan posisi strategis dalam persenian bisnis, ini membuat bisnis terlihat profesional dan terpilihkan. Radicals ini nggak bisa ditolak lagi. Oke, saya tadi sempat menjelaskan mengenai organik dan p-channel. Sebelum sampai ke sana, saya ingin memperkenalkan dulu dari sisi strategi marketingnya. Kita akan kenal yang dua hal, yang disebut inbound marketing dan outbound marketing. Oke, jadi mudahnya apa? Tidak terlalu sulit sebenarnya untuk mengusahkan inbound dan outbound ini. Inbound adalah mengacu kepada keaktifan calon klien dalam mencari produk, informasi atau jasa yang mereka bintukan. Jadi, ini adalah tipe traffic-nya. Kalau inbound, itu yang aktif kliennya, atau usernya, tetapi kalau outbound, yang aktif adalah kitanya. Tetapi kita seolah-olah mengintrusi, mengganggu mereka. Mereka lagi enak-enak, misalkan mau plus sambil browsing-browsing timeline di IG, tiba-tiba kita muncul. Seperti itu. Itu outbound. Atau usernya sedang membaca berita di mana? Misalkan tiba-tiba kita muncul di sana. Atau bahkan usernya sedang, yang mengganggu sekali, akhir-akhir mungkin gini, usernya sedang, sedang sengaja untuk membersihkan cage di handphonenya, membersihkan residu-residu di handphonenya, atau dalam ini lain, pas sedang melakukan cleaning di handphonenya, dengan tools cleaner, tiba-tiba muncul. Dari tools itu ada inventory iklannya, kita di-intercept dengan satu layar yang berupa iklan. Kondisinya seperti itu. Jadi digital marketing saat ini tidak hanya di website, tetapi juga di aplikasi, kemudian nanti apalagi itu semua yang basisnya internet yang terhubung lewat internet itu bisa jadi marketing channel kita. Ini penjelasan lebih mendalam tentang inbound marketing. Jadi digital marketing yang mengacu kepada keaktifan salam klien. ini tadi. Kemudian pemasaran inbound marketing ini mengandalkan dua hal. Yang pertama adalah teknik untuk menarik perhatian atau melibatkan, memberikan sesuatu nilai lebih kepada kliennya. Jadi itu teknik untuk membuat sebuah, saya bisa bilang sebuah konten yang relevan dengan apa yang dibutuhkan, yang sedang dicari. Keaktifan dari usernya adalah mencari. Kita menyediakan konten yang paling relevan, yang terbaik, yang paling terlihat oleh usernya ketika sedang melakukan pencarian. Jadi yang kedua ini terjelas ya. Pesambungan dari yang pertama tadi, pemasaran dikemas dalam kontek menarik dan berguna bagi pelanggannya. Masih di awang-awang, mungkin masih belum kebayang. Nanti kita akan lanjutkan lagi contohnya seperti apa. Baik. Yang kedua, ini penjelasan tentang outbound marketing. Jadi kalau misalkan outbound marketing intinya adalah kita masuk ke dalam ruang mereka. Di waktu dan di kesempatan, di ruang dan di waktu yang mereka tidak expect untuk mendapatkan iklan sebenarnya. Kita bisa jalankan itu kapan saja sebenarnya. Misalnya, kalau misalkan kita beriklan di Google Ad Networks misalkan gitu ya, atau mungkin saya punya pengalaman beriklan di detik misalkan. Kita bisa setup sebenarnya. Iklan ini mau tayang di jam berapa? Apakah mau 24 jam tayang? Atau ada jam-jam tertentu yang kita memang inginkan untuk tayang. Misalnya di jam 8 pagi sampai jam 8 malam. dengan mengabekan, saya nggak usah buang-buang impresi untuk orang-orang yang misalkan tipe-tipenya itu tukang begadang. Misalkan gitu. Itu ada. Dan ini kita harus balik lagi, kalau marketing itu harus pelajari benar produknya, kemudian kemungkinan apa ya yang bisa kita gunakan untuk memasakkan. Jadi pengetahuan tentang digital marketing tidak akan berjalan jika kita tidak mengetahui produk kita dan bisnis prosesnya. Dua itu penting ya sebenarnya. Jadi ada teknik digital marketing, pengetahuan tentang produk dan model bisnis itu kuat. kemudian untuk outbound, jadi ini memang tipe-tipe model lama. Misalkan kita melihat TV, kemudian kita lihat iklannya, lagi seru-serunya nonton apa, misalkan Masterchef, misalnya, kemudian muncul iklan. Mana iklannya lama lagi. kita mungkin akan terganggu, tapi mau tidak mau kita dipaksa untuk melihat itu. Atau mungkin saat ini kita menggunakan Youtube misalnya, lagi nonton podcast-nya siapa ya, yang rame ya, misalnya gitu, lagi nonton stand up, tiba-tiba lagi seru-serunya diganggu oleh iklan. Dan kalau kita tahu sekarang iklan di Google, iklan di Youtube, tipenya ada dua, ada yang skapable sama yang non-skapable. Kalau non-skapable ya udah, kita terima pasrah aja, kalau mau nggak ada iklan ini, kita harus langganan ke Youtube. Itu monetize lagi buat mereka, uang lagi buat mereka ditanya kayak gitu dari sisi pemilik platformnya. Oke, berikutnya, kita akan sedikit menyinggung tentang peluang dan resiko digital marketing. Jadi untuk peluang digital marketing, yang percaya agak cepat ya, dan mohon maaf kalau misalkan memang agak ada back zone ya. Yang pertama, memberikan hasil dalam waktu yang singkat. Ini memungkinkan, mengapa seperti itu, memberikan hasil dalam waktu yang singkat. Sebagai contoh, kalau kita punya account misalkan Instagram, kemudian ibu kita punya produk misalkan kue kering. Begitu kita bisa punya image dan caption yang siap dengan account kita aja, kita langsung bisa jalankan itu. Jadi kita tinggal buat account edge, kemudian kita langsung bisa pasat kan. Berbeda kalau misalnya kita beriklan, saya akan memberikan ilustrasinya agak ekstrim ya, karena misalkan kita beriklan di misalkan media, apa ya misalnya, kalau TV kan nggak mungkin ya, karena mahal sekali. Kalau misalkan kita mau beriklan di, masih ada yang dengar radio misalnya. kalau seperti itu kan kita harus kontak dulu, melakukan kontak dulu, membuka kontak dengan publisernya, kemudian kita pucing dulu berapa harga kita kemudian dalam macam perjanjian, deposit, kemudian baru iklannya, iklannya belum tentu jalan. Kita harus kasih briefing dulu, kalau seperti itu melibatkan banyak orang. Kalau digital misalkan mereka biasanya yang terlibat hanya user kita dan platformnya. Yang dibutuhkan oleh platformnya untuk beriklan itu ikuti langsung bisa tayang. Seolah-olah mudah dalam prakteknya, walaupun hari-hari ini sebenarnya nggak sesimpel itu juga, karena ada banyak polisi, aturan-aturan misalnya, nggak boleh beriklan tentang hal-hal yang dilarang oleh platformnya. Kebetulan saya di jasa finansial service, jasa keuangan, ini kalau berurusan dengan Google, kemudian berurusan dengan TikTok, dan berurusan dengan Twitter, hari-hari ini sangat-sangat lumayan ribet karena harus comply, harus mengikuti standar mereka, apa yang tidak boleh dan apa yang boleh. Misalnya apa ya, menjanjikan hal-hal yang terlalu pembastis, menyinggung tentang judi, model-model seperti itu, itu nggak boleh. Kalau kita ingat mungkin 2 tahun, 3 tahun kebelakang, zaman-zamannya banyak Sultan-Sultan kemudian Crazy Rich yang ujung-ujungnya adalah marketing juga dan berhasil menyesatkan banyak orang. Itu banyak dihindari oleh platform iklan sekarang. Kemudian yang kedua, biaya promosi yang lebih terjangkau. Kalau ini memang betul, jadi kalau misalkan kita beriklan relatif terjangkau, kalau kita beriklan di misalkan di Meta saja, kalau saya nggak salah ingat mungkin bisa mulai dari 10 atau 25 ribu itu perhari itu bisa. Jadi kita bisa melakukan capping, kita punya uang berapa, kemudian kita mau jalankan perharinya berapa. Jadi ada batasan daily budgetnya berapa, budget hariannya berapa. Itu bisa. Itu membuat biaya yang dikeluarkan itu tidak terlalu besar sebenarnya. Ini lagi-lagi relatif jika dibandingkan dengan misalkan media seperti televisi, kemudian media-media luar ruangan lain. Tapi lagi-lagi di dalam digital marketing pun itu bisa dijalankan mulai dari kelas personal UMKM sampai corporate yang besar sekali. Jadi kalau misalkan kita bicara sudah dengan skala corporate yang besar itu mungkin satu bulan bisa sekian M terwaras sendiri untuk biaya iklan mereka di digital. Dan itu baru iklan di channel digitalnya. Belum yang di below the line dan below the line. Kemudian jangkauan promosi yang meluas ini sudah jelas tadi kita bisa kemana-mana bahkan kalau misalkan saya ada sekarang di Jakarta saya mau mengiklankan diri saya atau mengiklankan produk saya ke mana misalkan Alaska atau misalkan ke Amerika atau ke luar negeri itu sangat mungkin dengan platform digital. Promosinya lebih terukur yang nomor 4 itu jelas karena nanti memang semuanya bisa ada angkanya bisa ada hasilnya yang bisa kita bisa analisa kemudian menjangkau ke audiens yang potensial ini tadi terkait dengan segmentasi resikonya apa? Resikonya karena sangat mudah maka kebalikannya juga mudah sekali untuk ditiru nah kemudian karena sangat mudah mudah ditiru pesaingnya jadi semakin banyak maka kita harus lebih kreatif di nomor 3 itu kreatif apa? kreatif mengganggu user kita mengganggu audiens kita mengganggu dari apa? yang dimaksud dengan mengganggu adalah mengganggu dari rutinitas kalau kita menggunakan outbound misalnya kita sedang browsing lagi-lagi kalau saya ngambil misalnya saya sedang di kompas misalkan kompas kan ada berapa banyak mungkin iklan di dalam satu halaman maka kita bersaing bagaimana caranya kita bisa menarik perhatian secepat mungkin agar user mau melihat kemudian melakukan klik misalnya yang keempat karena sifatnya digital ini bisa diakses siapapun maka ini transparan sekali jadi kalau misalkan kita punya reputasi reputasi yang bagus atau bahkan kebalikannya reputasi yang jelek ini bisa menyebar dengan cepat dan paling tidak kalau misalkan tidak jadi viral orang ketika melakukan pembelian bisa melakukan riset dulu dan riset ini biasanya akan mendapati jejak-jejak digital misalnya pernah ada produk sepatu misalkan sepatunya kok jelek misalnya gampang rusak walaupun harganya mahal biasanya akan ada review-review seperti ulasan-ulasan dari pelanjangnya itu perlu untuk diperhatikan jadi ini bisa mengancam reputasi kita yang kelima tidak selalu cocok dengan pasar ini akan kita bahas sebenarnya tidak selalu cocok dengan pasar ini bagaimana jika produknya itu sangat spesifik bisa jadi orangnya atau audiensnya atau mungkin produk baru belum ada demand di dalam pencarian Google atau belum ada demand dari orang-orang yang memiliki internet nah ini kita perlu pertimbangkan tapi bagaimana bisa mencapai itu selain nanti dengan trial and error kita bisa lihat memang perlu ketika digital marketing bergerak kemudian ada spending sekian rupiah bisa jadi memang tidak akan langsung berhasil tapi memang adalah dari situ nanti kita bisa tahu cocok ini tidak cocok dengan jasa atau produk saya atau ini tidak cocok bahkan dengan modeling bisnis yang saya gunakan oke jangan lupa teman-teman untuk melakukan absensi dulu di link yang sudah bisa di-share oleh admin sayang kalau enggak nanti kalau enggak salah tidak di akhir sesi bisa dapat sertifikat kalau enggak kalau enggak silahkan absen oke sampai di sini kita akan lanjutkan dengan bagaimana sih memulainya ini secara konsepsual dulu memulai digital marketing marketing itu seperti apa yang pertama kalau baik itu personal maupun kita mewakili perusahaan tentukan dulu sebenarnya goalsnya itu apa ketika kita tidak tahu goalsnya asal pasang iklan ini biasanya jadi sumber kekacauan awal dari digital marketing misalnya jangan sekali-kali misalnya kita ingin kita terutama sebagai digital marketer jangan sekali-kali yang penting pasang iklan dulu yang penting mulai misalnya melakukan apa nih indexing atau misalkan bikin konten tanpa kita tahu dulu goalsnya itu apa dan goalsnya itu juga kita perlu petakan tidak emang ada berapa banyak goals di dalam digital marketing ya ujung-ujungnya memang bagaimana membantu pejualan bagaimana membantu perusahaan untuk growth tetapi jadi digital marketing itu sebenarnya ada step-step yang tidak hanya di masalah orang menjabit klien dan orang menjabit orang melakukan pembelian tidak dilakukan itu saja jadi ada fase-fasanya ada fase ketika kita membangun kepercayaan dulu membangun awareness dulu membangun awareness itu apa yaudah kita tampil dengan iklan dulu kita ada dengan tujuan supaya orang itu ingat oh ada brand misalnya adwords brand adwords itu ada terus nah itu menarget teman-teman misalkan usia rentan usia 18 sampai mungkin saya akan bilang 18 sampai 25 tahun itu dipaparin dulu adwords kursus secara online pivot apa ini misalkan pivot karir bisa dimulai dari adwords sampai orang mengenal dulu karena tanpa orang mengenal sebenarnya kamu ini siapa tiba-tiba muncul di ruangan saya jadi kalau teman-teman mungkin pernah melihat iklan yang memorable di TV misalnya iklan apa ya apa yang memorable mungkin berapa lapisan itu diulang-ulang dalam satu rempah waktu yang saya bayangkan berapa biaya yang dibutuhkan tapi walaupun mengganggu akhirnya orang tahu juga oh ada brand yang itu setelah itu baru dia akan melakukan misalkan apa sih itu gitu ya membangun apa curiosity-nya gitu ya setelah itu baru kita bisa masuk sebenarnya di fase berikutnya yaitu consideration misalnya kalau kita jualan apa apa makanan bungian tadi misalkan ini dengan yang apa gambaran yang asik-asik aja dulu terus di fase berikutnya kita bisa sulitkan misalnya makanan ringan ini selain enak untuk dikonsumsi tapi ternyata bagus untuk kesehatan kesehatan jantung atau kesehatan membuat orang lebih pintar karena ada kandungan A, B, C, D seperti itu nah itu masuk di consideration jadi orang mulai mempercimbangkan sebenarnya oh iya ya kenapa saya berarti ada ya produk yang menawar seperti ini ada keunggulan keunggulan tertentu yang tidak dimiliki oleh produk lain setelah itu baru di fase conversion kalau di fase conversion ini pilihannya sudah gini pilihannya antara pilihan atau pilih yang lain pilih produk saya atau produk yang lain produk yang sama misalkan ada snack A, B, C, D dan sampai Z misalnya kenapa orang mesti melakukan pembelian atau memilih misalnya di produk snack yang sedang kita pasarkan kenapa tidak yang lain nah ini titiknya itu sudah dikonversi kemudian yang berikutnya target audience jadi target audience itu yang seperti pernah saya simpun sebelumnya ada demokrasi demografi itu menyangkut usia kemudian lokasinya dimana segmentasi ekonominya seperti apa nah di beberapa platform itu juga lebih menarik bisa menarget berdasarkan minatnya interestnya tentang apa kemudian kebiasaannya seperti apa itu juga jadi kita tentukan kalau goalsnya sudah ada produknya apa goalsnya bagaimana goalsnya di fase mana oke mau jalan tiga-tiganya boleh mau jalan untuk awareness dulu boleh bahkan saya pernah menjalankan udah gak usah awareness gak usah consideration maunya saya atau bukan gak usah consideration maunya saya langsung jalan di consideration karena awareness ini juga mahal biayanya dan belum tentu ada hasil langsung ini kalau sudah di level nanti marketing di level managerial kita akan tentukan kita punya budget berapa mau buangnya kemana itu penting sekali kemudian target audiensnya ditentukan karena tidak mungkin kalau misalkan kita bukan tidak mungkin tapi tidak bijaksana kalau misalnya edworks itu menarget usia-usia misalnya 45 sampai 50 kenapa mungkin akan ada orang yang sedang mempertimbangkan untuk pivot di usia sebegitu tapi berapa banyak budgetnya tidak tersalurkan dengan bagus sebenarnya tidak tersalurkan dengan tepat sementara uangnya keluar terus tetapi mendingan kita tentukan segmentasi yang terbesarnya apa yang akan menjadi tentunya orang-orang yang di usia misalkan 18 sampai 25 ini akan jauh lebih banyak menghasilkan lebih banyak konversi walaupun nanti pasti akan ada kita temukan seiring dengan pengalaman kita akan temukan ada pencilan-pencilan ada outlier tiba-tiba ada usia sekian masuk kemudian ada orang dari mana dari geo yang tidak kita cek tapi masuk ada saja kejadian seperti itu tapi kita tidak perlu buang effort dengan luas secara membabit buta intinya itu berikutnya adalah riset kebutuhan pasarnya riset kebutuhan pasar itu apa riset kebutuhan pasar itu kita bisa data melakukan analisis sementara misalkan apa sih yang sebanyak dicari di internet saat ini apa sih yang banyak dicari terkait dengan jasa atau produk yang kita perlukan jadi riset ini penting kemudian riset juga penting sebenarnya kita perlu tahu kompetitornya siapa saja siapa kompetitor paling kuat kemudian keunggulan dan kelemahan kita apa akhirnya kita tahu dengan membandingkan tadi kita mengetahui di awal kita sudah mengetahui produk kita sekarang kita tahu kompetitor sedang bicara tentang keunggulan apakah apakah kita mau kalau keunggulannya sama apakah kita mau head to head di materi atau konten marketing yang sama konten keunggulan yang sama atau kita mau misalkan melipir menggunakan pendekatan yang lain ini juga penting karena apa ujung-ujungnya nanti gini siapa yang paling kuat secara budget ini yang akan merajain sebenarnya karena itu tapi selalu ada jalan sebenarnya boleh mereka menguasai budget misalnya tapi kita tetap punya cara-cara tertentu untuk memaksimalkan budget kita misalnya kalau kita ada keterbatasan budget kita yang tidak terlalu gede misalkan yang penting efisien nah yang penting itu itu indahnya digital marketing itu yang besar belum tentu efisien tapi kita bisa tuning terus optimasi terus sampai kita dapat yang paling paling bagus nanti akan kita kenalkan juga dengan istilah-istilah semacam ROA return of advertisement jadi misalkan kita buying kita spending sekian rupiah hasilnya kepada bisnis apa kontribusinya apa nah kalau sebagai digital marketer penting pentingnya apa pentingnya supaya kita bisa memberikan laporan yang terinci mengenai kontribusi kita dan kontribusi apa apa yang dicapai oleh channel marketing yang kita kita gawangin lebih-lebih nanti ujungnya apa ya kalau misalkan KPE kita bagus kemudian kita bisa menunjukkan kontribusi yang otomatis mungkin bonusnya lebih tinggi mungkin ada kenaikan gaji atau kenaikan jepetan ya itu sangat memungkinkan kemudian yang keempat setelah riset kebutuhan pasapnya yang paling penting juga menentukan channelnya channelnya ini apa apakah kita mau dimain di seluruh channel yang tersedia sumber dayanya seperti apa jadi kalau misalkan saya seorang digital marketing kemudian ditanya kamu mau mulai dengan channel apa oh pak saya ini jago pak misalnya saya jago SEO saya jago saya bisa menguasai SEM misalkan Google AdWords saya mengerti tentang bagaimana memanaj TikTok misalnya bagaimana saya melakukan email marketing bagaimana saya di Facebook atau Instagram kemudian macam-macam pertanyaannya orangnya kan satu kalau dijalankan serempat uangnya juga keluar banyak orangnya tidak mencukupi maka kita perlu tentukan dulu skala prioritas skala prioritas ini akan menentukan channel marketing dengan prioritas tertingginya apa budget dengan prioritas tertingginya apa kemudian menyusun strategi ini secara normatif aja juga pasti mudah dipahami mau jalannya seperti apa kemudian yang ke-enam checklist digital marketing itu saya ingin jelaskan begini checklist digital marketing itu begini misalnya kita menentukan kita mau berjalan di SEO dulu misalkan oke kalau berjalan dengan SEO maka checklistnya kurang lebih sebagai berikut misalnya saya perlu membagi menjadi online dan offline page optimization kalau di dalam online yang offline off page yang off page maka saya butuh backlink dari sekian ratus website saya butuh budget berapa kemudian saya butuh terindeks di Google maka saya perlu untuk melakukan indexing secara berkala kurang lebih seperti itu untuk melakukan pengecekan secara berkala untuk yang on page bagaimana yang on page misalnya saya punya website saya akan semacam audit itu sebagai checklist pertama kemudian kekurangannya terus traffic bagaimana jangan lupa memasukkan Google Analytics ke dalam website kita supaya bisa diponitor kemudian memasukkan subskat di Google Search Console ini apa-apa tuduhnya kemudian misalnya saya perlu berlangganan misalnya similar web kemudian ARF kemudian macam-macam terus yang lain untuk menunjang saya bisa memotor SEO dan melakukan SEO dengan lebih bagus itu checklistnya sama untuk sosial media pasti ada tools-toolsnya juga pasti ada step-step yang harus dilakukan misalkan kontennya bagaimana konten kalendernya seperti apa konten pillars seperti apa dan lain-lain yang ketujuh adalah matrix dan melakukan analisanya jadi kalau semua yang nanti sudah di tracking kita nanti bisa melihat sebenarnya seberapa berhasilnya Google marketing marketing yang terlalu teman-teman saya mengerti kalau mungkin pembahasannya saat ini masih teoritis sekali memang di hari pertama biasanya seperti itu tapi saya akan kita masuk ke dalam semacam contoh-contoh dan praktek-praktek di hari berikutnya tapi saya akan buka kesempatan dulu kalau misalkan ada pertanyaan mengenai apa yang sudah dibahas atau mungkin tidak terlepas tidak hanya sampai di sana misalkan mau tanya yang auto-topik selama masih digital marketing juga tidak apa-apa silakan kesempatannya Q&A-nya silakan mungkin ada yang mau berdiskusi saya coba lihat dulu saat ini ada siapa aja oke Mbak Anissa kemudian Mbak Deva Mbak Natasya Mas Pandu ada yang perlu ditanyakan atau mungkin mau kritik mas suaranya tidak kedengeran atau suaranya terlalu cepat misalkan penjelasannya oke saya coba lihat Mbak Natasya belum ada Mas Pandu boleh saya mau nanya Pak kalau jadi pastikan kita dalam suatu pemasaran kan pasti ada retargeting pada campaign kita kan nah itu kapan sih Pak kalau untuk melakukan retargetingnya itu pada campaign kita oke oke jadi ini retargeting atau remarketing digital marketing saya akan sharing pengalaman-pengalaman saya ya jadi kalau misalkan saya di jasa keuang ini bajut itu boleh dibilang relatif tidak terlalu besar tapi lagi-lagi relatif ya kalau mungkin dari kita spil mungkin kelihatannya gede banget padahal enggak karena apa mesti dibagi-bagi per channel per channel nah sementara tugas saya yang paling utama adalah di lead generation gitu ya lead gen dulu mungkin lima tahun kebelakang saya enggak pernah bahkan agak-agak anti sebenarnya dengan remarketing kenapa karena buat saya itu termasuk yang mahal gitu tetapi tetapi makin kesini sebenarnya ketika kita berhasil melakukan optimasi di semua aset kita kemudian melakukan optimasi di budgeting kita budgetnya ada juga gitu ya nah saatnya untuk melakukan remarketing jadi gini ceritanya kenapa sih kita harus melakukan remarketing ini adalah orang yang sudah pernah ingin dengan kita sebelumnya entah itu di apps entah itu di website entah itu di apa ya aset lagi landing page kita misalkan atau di sosial media kita kita mau approach lagi nah konsep remarketing itu seperti itu tetapi di fase apa kalau saya sekarang itu ada dua fase yang sedangkan menjalankan untuk remarketing yang pertama remarketing untuk itu akusisi klien dulu jadi begini kalau ada orang sudah melakukan misalkan download di aplikasi saya kemudian sudah coba-coba sampai ke demo sudah mencoba fitur-fiturnya tapi kok nggak gul-gul kok nggak deposit-deposit kok nggak jadi klien maka orang-orang inilah yang saya akan lakukan remarketing remarketing itu intinya adalah audiensnya ada dulu berbeda dengan legend-generation atau awareness audiensnya nggak ada tapi kita reach dulu sebanyak-banyaknya setelah trafficnya masuk ada engagement dengan kita orang-orang inilah yang akan balik kita marketing ulang tapi nggak goal itu yang pertama yang kedua saya saat ini melakukan remarketing untuk orang-orang yang sudah sudah menjadi klien kemudian sudah bertransaksi tapi mau ditingkatkan transaksinya misalnya kalau transaksinya misalkan sekarang jual apa namanya saya jualnya itu pisang goreng misalnya gitu ya maka saya kepingin eh ngasih tahu ke mereka terima kasih pisang gorengnya itu sudah dibeli gitu ya tapi saya punya produk lain apa itu misalkan nangka goreng misalnya gitu atau tape goreng ini yang akan kita marketing remarketing jadi setelah produknya kebeli kita mau dia penicetkan dengan yang lain mungkin teman-teman kalau model yang seperti itu sudah pernah melihat sampai melakukan transaksi di e-commerce misalnya anggaplah toko hijau atau toko apa ya toko oran misalnya habis beli sepatu habis itu nanti ditawarin produk apa dengan diskon lho klase lho misalkan gitu nah itu kita maksud dengan remarketing menurut pengalaman yang saya lakukan tapi di fase-fase tertentu ya itu tadi karena budgetnya di awal tadi budgetnya saya tidak cukup maka saya tidak punya privilege untuk melakukan remarketing ya kalau remarketing saya mendingan mendahulukan orang-orang baru yang masuk ke dalam aset saya ketimbang orang baru ini orang yang sudah ada di dalam aset saya itu saya remarketing kenapa begitu ini juga perlu yang saya sebut dengan mengetahui bisnis prosesnya itu karena sebenarnya ada proses marketing proses di dalam internal kami yang melibatkan itu sales jadi saya lead generation untuk kita lempak ke sales jadi itu sudah tanggung jawabnya mereka benarnya saya harus memberikan lead sebanyak-banyaknya untuk para sales ini yang berkualitas meningkatkan kualitas lead-nya kemudian biar mereka yang yang melakukan approach ketika kita budgetnya ada lebih besar lagi maka kita gunakan untuk melakukan optimasi di channel itu di channel melalui remarketing tadi jawaban saya mungkin kurang lebih seperti itu tidak semua akan bisa menjalankan remarketing mungkin kalau pakai teori AIDA bisa pakai karena mungkin dari actionnya dia sudah beli produk kita akhirnya dia repit kemudian lokal mungkin memakai sales itu kalau saya intinya ini ada banyak ada yang pakai AIDA ada yang kalau yang tadi itu biasanya awareness consideration dan decision yang lebih simple tapi intinya semuanya sama sales itu adalah masalah mendatangkan traffic kemudian menjadikan dia closing di akusisi kemudian di retensi di retensi itu supaya terus melakukan mau terus buying produk kita terus saja di sini sama kita nanti di ujungnya itu sebenarnya masih ada satu lagi yaitu AIDA itu kalau nggak salah yang terakhir itu nanti ada delight jadi delight itu seperti ini oke nih orang ini sudah merupakan pembeli yang pembeli berkali-kali berulang kali dia melakukan pembelian tapi itu pun nggak cukup buat orang marketing orang marketing maunya supaya dia sampai puas sampai puas sampai meresapi dia dapat sesuatu yang benar-benar berharga di dalam hidupnya gunanya apa dia dengan cara ngasih macam-macam mulai dari experience yang paling bagus memberikan macam-macam service memberikan macam-macam assistance memberikan macam-macam gimmick-gimmick hadiah misalnya seperti itu supaya nantinya ketika ada yang 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 tanya ke dia ke klien kita atau nggak ditanya pun misalnya dia akan dengan senang hati misalnya itu menyebut brand kita udah biar mereka yang jalan jadi nanti itu biasanya kita sebut sebagai apa ya ada namanya itu promoter atau apa ya kurang lebih seperti itu prosesnya jadi proses ini tidak selesai begitu saja di marketing itu proses itu tidak berhenti begitu saja ketika dia melakukan pembelian atau dia onboard sebagai klien gitu tapi lagi-lagi ya mana apalagi kalau misalkan produk-produk yang atau perusahaan yang baru masuk ke digital ya mau nggak mau itu harus di runut satu-satu mana dulu yang mau dikerjakan itu gimana Mas Pandu ada pengalaman dengan remarketing sebelumnya atau sudah-sudah dihadapi dengan remarketing menarik sekali iya waktu itu kan saya kan sempat kayak adain webinar gitu kan di kampus cuma targetnya itu masih kurang dari webinar itu terus akhirnya kita kayak bikin promosi kayak karena webinarnya itu berbayar ya pak jadi kayak target kita tuh audiensnya itu minimal kalau bisa 500 gitu kan tapi susah banget gitu akhirnya kita waktu itu kayak muter otak terus ya jadinya ujung-ujungnya sih pakai uang kas kita gitu karena sempat defisit gitu juga terus orangnya targetnya dikit juga gitu pak ini orang umum ya mas apa iya orang umum audiensnya ini umum oke 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 dan sempat jalan dengan channel apa waktu itu waktu itu channel apa sih Google atau Meta Facebook Instagram oh Meta sih pak lebih ke Meta oh Meta ya oke ya memang pilihannya tepat sih kalau Meta lebih mudah dan lebih apa ya komplikasinya apa kesulitan teknisnya saya pikir sih lebih lebih rendah sih ya kalau Meta tapi ini tadi apa ini bayangkan mas kalau misalkan itu adalah pengalaman di kampus di kehidupan nyata gitu ya di kehidupan nyata itu saya juga menjalankan ads untuk webinar jadi jadi ini apa relate aja yang namanya marketing gak mau-mau di kampus mau-mau apa sudah profesional ya marketing ya marketing gitu proses marketing dan menjatangkan 500 orang itu ya menurut saya sih itu luar biasa sih kalau misalnya 500 dan mau pakai channel apa tuh 500 misalnya mungkin zoom gitu ya kalau gak salah zoom akan penuh salah mungkin segitu ya luar biasa itu mas pasti ada lagi mungkin dari yang lain Mbak Anissa Teva Natasha yang mau pivot dari grafik desain misalnya gak mau nanya Pak kira-kira ilmu di digital apa desain grafis bakalan terpakai gak itu itu juga nanti jadi kalau saya melihat dari pengalaman saya karena saya seorang generalis sebenarnya yang terkenal gitu ya background saya itu background desain tapi ternyata kalau kita main nanti di ads gitu ya terutama kalau yang udah mainnya di consideration decision gitu ya dan decision itu ilmu-ilmu feeling tentang desain tentang bagaimana caranya menarik mata user gitu ya menarik perhatiannya user bagaimana misalnya melakukan penempatan dan memilih warna yang kemungkinan untuk di kliknya tinggi ini nanti akan sangat dipakai dasar-dasarnya seperti itu bagaimana memilih kontras yang tinggi bagaimana menentukan positioning atau warna iklan kita di antara platform yang kita gunakan misalnya kita iklan dimana warnanya gelap nih websitenya masa kita ikutan gelap jadi gak kelihatan semua karena rentang perhatian orang itu digital mungkin makin pendek jadi saat ini 2-3 detik pertama itu sudah sangat menentukan bahkan kalau sekarang iklan-iklan kita itu jalan dengan video format video nah ini di 3-5 detik awal itu sudah melupakan waktu kritisnya ini orang bakalan iklan kita bakalan berhasil untuk menarik orang atau enggak jadi pengetahuan tentang hal-hal seperti itu itu nanti akan terasa terus dan kadang-kadang teorinya banyak di luar sana prakteknya itu bisa beda sama sekali jadi gak ada cara gak ada rumus yang benar-benar manjur untuk jadi kalau teorinya seperti ini prakteknya seperti ini pasti berhasil sayangnya gak bisa seperti itu ini mesti pintar-pintar dan kalau digital marketing biasanya hati dan mentalnya mesti kuat kalau tiba-tiba ditanya misalnya gimana hasil iklannya misalkan udah spending segini wah udah deg-degan aja itu kita mesti mempertanggungjawabkan gak semudah kita mesti buying aja ini juga ada dua pengalaman kalau dari saya kalau melihat ada di brand besar kalau saya tadi menyatakan biasanya saya lebih ke performance yang budgetnya itu bukannya tidak terbatas budgetnya itu cukup tetapi harus menghasilkan yang sebesar-besarnya tantangannya adalah menghasilkan ROI yang setinggi-tingginya tetapi kalau seperti itu biasanya limitnya itu budget saya di google biasanya akan kena begini biasanya akan ada pemberitahuan limited by budget artinya apa budgetnya itu bisa kalau kamu naikin lagi kamu bisa dapat hasil lebih banyak lagi jadi intinya keterbatasan budget tetapi di sisi lain kalau dengan teman-teman kami yang ada di brand besar misalkan tantangannya adalah bagaimana caranya menghabiskan budgetnya dan menghabiskan budget itu ternyata tidak semudah yaudah asal lempar A, B, C, D tidak semudah itu ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan budget itu untuk habis jadi ada di satu sisi yang berdasarkan bagaimana kita main secara efektif dan efisien sampai dapat yang terbaik yang satunya lagi berdasarkan diserapan budgetmu berapa kalau kurang dari 80% gitu misalnya nanti ditanya emang kerjaanmu apa aja kok gak habis hadis budgetnya ada juga yang seperti itu gitu oke Pak, saya mau nanya lagi boleh gak yuk silahkan kalau di digital marketing itu dia kan pasti kekurangannya menurutkan biaya kan salah satunya ada gak kurangan lain misalnya kan kena virus gitu pernah gak Pak karena kan digital marketing kan pasti menggunakan platform digital makanya itu pernah gak Bapak pernah kena kasus kayak gitu mungkin kena virus dari situ itu cara ngatasinnya gimana pernah banget mas jadi begini masalah utamanya adalah budget dari sisi ini saya akan saya gak gak langsung mengamini 100% ya tetapi saya akan bilang begini kalau budgetnya ada dan budgetnya cukup dengan budget yang kuat kita bisa melakukan banyak hal intinya sih itu kalau tidak maka kita bisa dipilih-pilih tapi kalau misalkan hal-hal di luar budget banyak banget misalnya saya kasih contoh bagaimana caranya kita melakukan apa memastikan agar tim teknis kita misalkan atau hosting kita itu upgrade-nya itu lebih dari 99% mendekati 100% kenapa begitu ini misalnya tiba-tiba di titik-titik kritis saya sedang melakukan iklan tentang webinar misalnya gitu ya webinar-nya ini 3 hari lagi saya baru debrief supaya jalan hari ini oke bisa saya bilang bisa saya sudah set up tiba-tiba ketika saya tinggal tidur ternyata jam 1 malam sampai jam 8 pagi itu down website-nya itu kalau malam oke lah ya bisa jadi nggak akan ada yang nge-click apa segala macam nah kalau sudah di jam itu sering juga siang-siang jam 12 sampai kita udah mainnya gini berapa lama ini kok nggak jalan-jalan yang pertama kita mesti dikejar aduh acaranya udah mau ini nih mau terjadi nih kita belum spending macam-macam siapa yang bisa melihat belum ada misalkan gitu kalau misalkan lebih ngeri lagi yang regeneration setiap hari ada setiap jam iklan kita tidak jalan maka ibaratnya gini saya tidak bisa memberikan bahan bakar sel saya untuk bekerja bahwa ini lebih gawat lagi sebenarnya gitu itu pernah jadi itu umum kalau misalkan seperti itu beberapa ini sudah agak lama kan beberapa tahun kebelakang saya malah kena kena semacam serangan semacam bot gitu ya jadi attack saya punya landing page kemudian ada form isiannya ini ternyata tiba-tiba pagi-pagi suatu pagi saya melihat di CRM saya melihat iklan saya berhasil banget ini ternyata hasilnya dalam semalam itu banyak banget tapi setelah saya lihat-lihat ini apaan ini sampah kalau ada email-email yang gak karu-karuan itu yang mail diamond apa segala macam itu ribuan bayangin mau gak mau itu udah mesti kita bersihin satu-satu berarti kita mesti melihat ada kelemahan di sistem kita mesti ngapain misalkan biasanya serangan semangat itu kita harus koordinasi dengan dengan tech ini kalau udah masuk ke situ digital marketing itu gak bisa lepas dari sedikit perlu pengetahuan teknis ya mau gak mau harus pakai misalkan pakai capca bagaimana mengamankan landing page-nya di dalam formnya sendiri itu kita mau gak boleh nih nomor telepon tidak boleh ada karakter lain selain angka misalkan gak boleh ada nol di depannya itu penting itu kan wujudnya nanti sampai ke belakang itu panjang jadi ceritanya pernah yang lebih kasus lagi mas kalau pernah saya tahu ini pengalaman saya baru masuk di satu perusahaan kurang lebih di hari mungkin di hari ke-7 kemudian saya punya staff oke saya udah interview dengan staff baru saya kemudian staffnya orang lama sebenarnya kemudian kamu bisa mengerjakan seperti ini saya tes oke memang bisa oke baik bisa tolong kalau begitu jalankan iklan dengan cara seperti ini budgetnya sekian targetnya ini ini hari pertama jalan oke hari kedua jalan oke oke kalau gitu saya mulai memetakan yang lain ya tiba-tiba di hari yang satu hari itu saya temukan budget saya habis kok bisa habis ini belum belum jalan satu bulan belum jalan dua minggu malam kok udah habis aja budgetnya kenapa seperti itu ternyata salah satu staff itu salah ngasih nol yang seharusnya 400 ribu jadi 4 juta enggak juta lebih ekstrim lagi jadi 40 juta dalam semalam habis gitu misalkan yaudah mau gak mau jadi kadang-kadang memang ya check and recheck mesti berhati-hati dan memecah memecah apa namanya memecah mecah campaign memecah mecah ad group model-model seperti itu jadi kita misalkan gak buang satu budget misalkan sekian 400 juta di dalam satu campaign wah itu beresiko jadi biasanya saya pecah-pecah supaya menghindari kalau misalkan ada yang seperti itu kita melengse sedikit gitu misalkan melengse cerita-cerita seperti itu banyak mas baik terima kasih itu ya ini sudah overtime sebenarnya biasanya kita akan jadi yang terakhir kalau udah jam segini gini aja kita lanjutkan besok karena besok saya masih akan ada sampai di hari Kamis jatuh saya di Selasa Rabu Kamis kita akan lanjut lagi kalau mau terhubung dengan saya di LinkedIn juga boleh nama saya Dimasuda Pratomo pasti ada di sana kemudian moga muka kita bisa kembali jumpa besok moga muka semuanya sehat dan ada waktu untuk kita teruskan saya terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya semoga sesi ini bermanfaat untuk kita semua baik teman-teman terima kasih selamat malam selamat beristirahat terima kasih jangan lupa terima kasih selamat malam Pak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih